Mk81 dengan berat 113 kg Sehingga total pokok yang akan dideliberi adalah 1,5 ton Dengan radius ledakan hingga 450 meter Telah hadir di depan It's all finished Kita nantikan ledakan yang luar biasa Dari pokok Mk81 Milik Tukinovai Kaget berhasil dihancurkan Level kubik ini merupakan suatu tingkatan kubik tadi sulit Karena sasaran yang berupa target harian akan dihancurkan secara masing Dan buat bisa melaksanakan akuisisi dengan naik-naik Sesaat parsi KRI untuk Surapati KRI Lampung Makurat KRI Wiramno Dan KRI Sumpedi Senapudra Sebagai unsur-unsur cari binasa Berlayar dengan kormasi Mencari posisi kapal selang musuh Yang dilaporkan oleh operator sonar Hati-hati Lalu saja kita saksikan RBO dari keempat KRI Klas Marsip Menjalankan jahat Memesatkan pop-pop laut Yang akan memberikan efek digress Sehingga dapat melumpukan kapal selang musuh Yang merasakan Hantapan gasat Fusion effect Dari unit tugas laut Mengesatkan pop-pop laut Di dalam laut Akan memberikan efek tekanan yang luar biasa Terhadap badan kapal selang Malu memperi efek tekanan kisikologis yang tinggi Dengan visi yang sama Aleman kedua Helikopter MI-35 Dengan Kapten Pahla Kapten Jepen Suyodok Akan menghancurkan sasaran berikutnya Dan kita saksikan bersama Kapten Jepen Suyodok Kapten Jepen Suyodok Selanjutnya Helikopter yang akan memperkuat di Angkatan Darat di Jajaran Pusat Penerbangan Angkatan Darat dari Dokter AHA Nampak Apat Kita saksikan bersama Manumur Rami Paya Terima kasih 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 Pertama, temukan kanon Leomar 1, 2, 3, fire Kita saksikan pertama di sebelah kanan kita Terdiri dari 5 unit AISDOMA Sama unit padur dan sama unit Yang memiliki pembangun baik di daratan Di pengairan Dengan kemampuan Terdiri dari 5 unit AISDOMA 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 Terima kasih